Ini kami ada 10 laporan Yang berjalan hampir secara bersamaan Anda bisa bayangkan gak Kalau itu laporan polisi itu berjalan dengan secara bersamaan Hari-hari kami ini habis di kantor polisi pak Polisi yang berbeda-beda tempat pula pak Di Sulsel dan Jakarta? Ada yang di Malini, ada yang di Polda Sulsel, ada yang di Bares Tim Jadi kalau mendengar penjelasan Bung Ruslimo lewat pintu masuk manapun Ini sesuatu yang aneh ya Aneh dan sorry kalau saya sebagai orang awam mengatakan terlalu dipaksakan Makanya ada semacam kecurigaan hal-hal yang tidak wajar Tiba-tiba ketika mereka mau pulang Si penyidik itu mengatakan bahwa Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan di Makassar Jam 2 pagi itu Saya tanya Apa dasarnya Membawa ini ke Makassar Dia tunjukkan surat perintah membawa Yang intinya itu adalah Tidak kooperatif pada panggilan pertama dan kedua Saya sampaikan Jadi kita dari pagi ngapain Tidak kooperatif pada panggilan pertama dan kedua Tidak kooptasi yang men make Seperti orang yang datang Seperti orangnya Tidak kooperatif pada panggilan pertama dan kedua Masjid di maksum rik kepada kejadian tanggal 5 yang di lokasi ketika mereka melakukan, kalau menurut saya mereka melakukan suatu eksekusi yang ekstra yudisial di sana di kantor Malili maupun di lokasi, itu kan tidak ada pihak pengadilan, dilakukan di hari Sabtu dan dikawal oleh polisi dikawal oleh pihak aparat kepolisian kan modalnya hanya surat dari AHU iya, iya, iya segitu hebatnya kah surat AHU itu aduh, ini ada apa sebetulnya negeri ini sebentar, sebentar, ini menjadi lebih menarik lagi, karena kalau kita ikuti pemberitaan, beberapa kali ada berita saya baca, Helmut sudah mendatangi Baris Krim ya kan, untuk melaporkan sejumlah oknum pejabat polisi di Polda Sulsel, kemudian di Polres Luhu Timur dan di Polsek Malili kepada Propam dengan apa sih istilahnya dengan tuduhan menyalah dan akan mewenang oke kemudian Helmut juga sudah mendatangi kantor Menko Purhukam dan saya sudah baca berita juga bagaimana Menko Purhukam melewat ses Menko nya bahkan sudah memanggil para pihak nah kenapa jadi semuanya seolah-olah hanya ditentukan oleh surat-surat dari Ahu Belaka gitu loh apa yang institusi lain itu ngapain atau kenapa tidak bertaji sama sekali saya saya menduga pak bahwa ini ada hidden agenda yang cukup besar nah ini menarik ini apa ini ya ada hidden agenda jadi saya betul-betul merasakan betapa lumpuhnya hukum ini yang ngomong avokat ya pengacara ya bukan orang umum ya lumpuh selumpuh-lumpuhnya tidak ada upaya hukum yang itu sebenarnya ada yang bisa kami lakukan sebagai instrumen hukum untuk membela diri pada suatu benteng terakhir yang aman tidak ada itu artinya apa tidak bisa kan sebetulnya ada tapi tidak bisa tutup mata semua tutup mata bahkan kantor kemen kopul hukum bukan kita berbicara terkait dengan para penegak hukum oke ya saya sudah mintakan melalui surat bahwa ini kami ada 10 laporan ya yang berjalan hampir secara bersamaan ya macam-macam ada yang laporan model A yang bikin laporan itu adalah polisi sendiri ada laporan model B yang dilaporkan juga lingkungan daripada kita anda bisa bayangkan gak kalau itu laporan polisi itu berjalan dengan secara bersamaan hari-hari hari-hari kami ini habis di kantor polisi hari-hari kami ini selalu harus berada di kantor polisi yang berbeda-beda tempat pula di Sulsel dan Jakarta ada yang di Malibi ada yang di Polda Sulsel ada yang di Bares tim ada yang ini kan harus ada jalan keluar proses hukum boleh berjalan tapi proses hukum itu tidak boleh menyusahkan bagaimana kalau ketika ada bersamaan panggilan itu kami tidak hadir di panggilan pertama bahkan ada panggilan itu yang sampainya ke rumah kosong itu kan tiba-tiba dihadapkan pada panggilan kedua kan panggilan kedua itu secara psikologis siapapun siapapun apalagi yang sudah pernah merasakan panggilan kedua itu sangat mengobrak abrik psikologi saya ketawa-ketawa karena saya pelaku saya berkali-kali dipanggil polisi dan panggilan kedua kita biasanya tidak bisa tidak harus datang karena panggilan ketiga namanya jemput paksa itu yang pertama yang kedua polisi tidak pernah tahu alasan kita kenapa tidak datang apalagi kalau menyakut hal-hal yang hukum beracara misalnya panggilan saya dulu yang pertama dalam kasus jin buang anak saya pun terdikit itu dipanggil hari Senin suratnya untuk datang hari Rabu padahal kata pengacara saya dalam KUHAB itu minimal tiga hari sehingga dua hari ini gak bisa diterima gak mau tapi tetap aja polisi ini panggilan pertama gak bisa harusnya kalau polisi taat azaz puhab ini gak matal demi hukum harusnya sehingga pada panggilan berkutip panggilan pertama lagi tapi mereka gak mau tahu gak mau tahu pokoknya gitu jadi berhadapan dengan polisi itu kita selalu randa kutip dalam posisi salah posisi apapun makanya begitu dia bilang panggilan saya tak ketah karena saya ngalamin oh iya saya ada informasi kalau kita baca berita ini kasus Helmut ini menjadi kasus nasional walaupun B2B bahkan sebetulnya bukan cuma sekedar bisnis tapi kasus perdata dari awal tadi yang kemudian Simsalabi menjadi kasus pidana dan mengkriminalisasi Helmut Hermawan dan untuk itu sempat terlibat memberikan opini pendapat kala macam IPW ya Indonesia Polisi Watch si Sugeng Tugusantosa dan ternyata Sugeng pun jadi dipanggil dan saya dengar Bung Rusli juga dipanggil oleh polisi oh iya jadi pada waktu kejadian tanggal 5 waktu eksekusi itu Pak muncullah laporan yang namanya itu laporan pencurian dokumen kenapa? karena para karyawan disitu mungkin tahu bahwa akan dilakukan eksekusi paksa keesokan harinya oke sehingga mereka mengamankan semua dokumen-dokumen yang dianggap perlu yang dianggap perlu itulah yang dijadikan pintu masuk pencurian dokumen ya nah yang anehnya ketika kejadian pengangkatan dokumen itu dari kantor dari kantor itu saya sudah berada di kota lain oke karena mau pulang ke Jakarta oke oke gitu kan iya iya saya bingung juga ini dipanggilnya ini dan saya kan selaku advokat juga artinya apa bahwa hak imunitas selalu ada ya membentengi saya di dalam bekerja selama saya dibekali oleh surat kuasa ya sehingga saya bisa melakukan itu secara independen dan dilindungi undang-undang pasti oke saya punya undang-undang advokat juga oke ya nah tiba-tiba saya dapat panggilan tiga-tiga lawyernya dapat panggilan semua apa sebagai saksi untuk asus sebagai saksi memang sebagai saksi tapi kan secara relevansinya kita kan tidak terlibat di dalam dan kalaupun ada kan dalam kapasitas lawyer mendampingi klien secara iya nah ini yang saya pikir itu yang saya bilang tadi tuh salah satu butanya hukum itu iya itu kan secara logika itu satu ya yang tadi lawyer tuh kan tugasnya mendampingi klien kalau lawyer dibayar gak mendampingi klien ya lawyer gemblong masa kemudian dia menjadi terkait dan terseret-seret satu ya kedua kalau tuduhannya mencuri dokumen pada kejadian itu kan masih milik CLM-nya Helmut masa gue ngambil barang gue sendiri mencuri punya gue betul betul ini kan urusan para pejabat yang di atas setingkat direktur ini persoalan tidak ada kaitan dengan yang di bawah ya dan pada waktu pengambilan dokumen dan terjadinya eksekusi itu kan terjadinya bukan pada hari kerja artinya apa kecuali diberikan waktu yang pantas dan patut di waktu hari kerja sehingga mereka bisa mengecek ya karena deli pencurian dan pengelapan itu kan sebenarnya suatu deli terkait dengan kepemilikan mencuri itu kan saya ngambil dari pihak lain yang mana awalnya yang menguasai itu adalah pihak lain ini kayak bapak ini punya handphone nih ini punya bapak terus pencurian itu kan begitu saya ambil gini berarti kan yang dari penguasaan bapak menjadi penguasaan saya itu udah melawan hukum nah ini kan dari awal dokumen kan emang bapak yang menguasai kita sendiri kita bawa kita jadi mencuri iya itu satu yang terkait penggelapan penggelapan itu kan ketika ada di sini kan tanpa melawan hukum ada di bapak tapi ini barang saya pak boleh pinjem nih 10 hari ya nah ketika 10 hari ya ketika saya mau ngambil ini kan saya harus ingatkan dulu bapak pak ulangin itu punya saya terus bapak masih tidak mau ngembalikan baru masuk penggelapannya loh ini gak pernah diingatkan gak pernah di iya 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 jadi kalau mendengar penjelasan Bung Rusdi mau lewat pintu masuk manapun ini sesuatu yang aneh ya aneh dan sorry kalau saya sebagai orang awam mengatakan terlalu dipaksakan makanya ada semacam kecurigaan hal-hal yang tidak wajar itu barangkali juga sebabnya kenapa Bung Rusdi mendampingi Helmut dan kawan-kawan waktu itu melaporkan oktum-oktum polisi ini ke Baris Krim ya ke Propam ya bukan pada waktu itu yang melakukan pelapuran ke Propam itu Pak Helmut menugaskan pengacara Pak Hendri Yoso oh Hendri Yoso tapi ini dilaporkan lah ya nah kalau yang dilaporkan antara lain direktur kriminal Krimsus ya Krimsus siapa namanya Pak Helmi Helmi ya Kolda Susal kemudian surat panggilan di tanda tangan ini oleh Helmi juga direktur Krimsusnya ini ya Ombes ini kan saya sebagai orang awam akan dengan dengan tidak bisa disalahkan kalau mengatakan oh ini berarti ada semacam tanda kutip balas dendam lo kenapa laporin gue loh sekarang lo gue panggil gue tangkap gue kriminalisasi kalau ada publik berpikir begitu gimana ya publik sangat mungkin untuk berpikir seperti itu sah saja ya kenapa karena hubungan kausalitasnya itu deket deket ya aku tidak ya namanya publik itu kan dia mempunyai cara berpikir yang sendiri ya Pak ya ya sehingga kesimpulan-kesimpulan yang di dihadirkan oleh publik itu kadang-kadang kita sebagai orang hukum pun tidak bisa menyangka walaupun pada akhirnya kita akan mengatakan juga bahwa benar juga ya gitu loh ngalah juga kita akhirnya oke oke sekarang kita dengar bahwa kita maju lagi gak berputar disitu aja Helmut ini ditangkap ditangkap di baris krim kemudian diterbangkan ke polda sosial oke kalau kita baca berita tuduhannya adalah pemberian keterangan palsu terkait produksi tambang ya produksi nikel yang dia tambang CLM tambang ini gimana ceritanya itu harus begitu saya bapak nanya itu aja aku masih merasa letihnya Pak tapi masalah sorry tapi ini penting publik gini Pak ya itu tadi yang saya katakan bahwa kasusnya Pak Helmut ini saya ini orang hukum saya sudah berpraktek itu dari 2003 saya tahu betul instrumen-instrumen hukum yang bisa kupakai untuk membentengi klienku bukan mengakali ya oke ya oke tapi itu enggak 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 bisa saya dapatkan pak sebagai suatu instrumen dalam bentuk keadilan itu enggak bisa kita dapatkan kenapa gini ini cerita yang benernya sangat bener ini oke jadi panggilan pertama terhadap Pak Helmut itu dikirim ke rumahnya rumahnya yang kosong di Kelapa Gading ya ampun oke ya tapi ketika amplop itu dibuka isinya isinya alamatnya yang di Cipete yang di tempat dia tinggal oke terus maksudnya apa kira-kira sehingga surat panggilan pertama itu terlambat untuk diketahui karena masih di rumah kosong oke jadi begitu diperintahkan orang untuk ambil itu setelah dibuka tanggal panggilannya udah lewat oke udah lewat lalu tiba-tiba muncul lagi panggilan kedua oke yang mana panggilan kedua itu dikirimkan melalui whatsapp ke seseorang siapalah itu di lokasi Malili dan dari Malili dari Malili baru dikirim ke grup di Jakarta baru kita ketahui lah disitu ada panggilan dan udah lewat lagi belum belum tapi kan secara fisik itu surat gak pernah kita terima oke itu penting ya surat itu kan harus disampaikan langsung oke makanya ada tanda terima saya ngalamin soalnya beberapa kali kan gitu pak ini kita bicara dalam keadaan normal oke nah tapi gak apa-apa lah karena sudah panggilan kedua kan tau kan situasi psikologis yang dibangun dari surat kedua itu kan memang betul akhirnya kita minta supaya pemeriksaan itu dilakukan di Jakarta oke karena bukan hanya Pak Helmut yang diperiksa tapi ada sembilan orang lagi di baris krim ya oke gak gak di baris krim gimana jadi pemeriksaan itu pada pada intinya disepakatilah untuk dilakukan pemeriksaan di Polsek Cilanda oke oke dibuat dalam dua termin oke hari pertama bagian yang bukan direktur hmm selesai lalu muncul keesokan harinya untuk direksi board of ya direksi nah berarti hari pertama sudah selesai sampai malam lah jam 12 apa saya dapat laporannya gitu tapi tetap diambil layar ya ada beberapa walaupun saya gak hadir langsung pada waktu itu tapi saya selalu monitor nah ketika hari kedua itu kita sudah mulai suatu proses pemeriksaan di Polsek Cilanda juga oke jam 11 siang siang ya siang melalui suatu proses pemeriksaan sampailah itu jam setengah tujuh malam-malam ya sampai jam setengah tujuh malam ketika proses itu mau diselesaikan ini pejidik ini selalu berkoordinasi dengan dengan atasannya ya pak itu penyidik barat kirim ya penyidik polda sulsel dong oh sulsel kan dibawa sini oke 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 lanjut oke oke akhirnya entah mengapa apa mungkin materi pemeriksaannya itu belum tercapai ya meminta supaya awalnya itu kita diminta ke baris krim untuk ngambil foto aja gitu awalnya ternyata setelah sampai baris krim diputuskan untuk diperiksa ulang yang diposek dianggap diulang sampai akhirnya pemeriksaan itu mulai dari jam tujuh atau jam delapan sampai jam dua pagi pak itu ada salah satu direktur CRM itu sudah cukup berumur dia dia ngomong gini aku udah gak sanggup lagi nih untuk diperiksa oke karena udah dari jam sebelah siang kan pak sebenarnya oke saya sudah gak sanggup oke tolong saya harus pulang dulu karena ini juga sudah jam jam 2 pagi 2 pagi kita lanjutkan aja besok oke tapi mereka berkeras pada waktu itu untuk diselesaikan nah sempat terjadi perdebatan pada waktu itu dengan saya saya tanya dia masih orang bebas bukan kalau masih orang bebas pulangkan dia atau kalau enggak kau kenakan upaya paksa tiba-tiba ketika mereka mau pulang si penyidik itu mengatakan bahwa pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan di Makassar jam 2 pagi itu saya tanya apa dasarnya membawa ini ke Makassar dia tunjukkan surat perintah membawa yang intinya itu adalah tidak kooperatif pada panggilan pertama dan kedua saya sampaikan jadi kita dari pagi ngapain jadi kita dari pagi ngapain gila gila ya terjadilah perdebatan mereka masih masih koordinasi terus saya gak tau apa yang dikoordinasikan lalu ketika masuk pada jam 4 atau setengah 5 gitu di baris krim udah di bawah udah di luar itu tarik-tarikan Pak Helmut dan Direktur mau pulang gak boleh mereka juga nahan gitu lah sampai sekitar setengah 5 pagi pagi akhirnya diputuskan gini saya bilang sudah lah periksa besok saya jaminannya saya jaminannya saya bilang gitu akhirnya disepakati oke besok kita jam 11 kita oke jam 11 pagi ya jam 11 berarti 6 setengah jam kemudian ya berarti kan mereka diperiksa itu jam 11 itu kan tanggal 21 tuh oh ya 21 Februari berarti kan mulai masuk jam 0 itu kan jam 22 tanggal 22 22 ya nah jam 11nya kan masih tanggal 22 juga ya kan nah saya waktu itu berhalangan saya harus berpergian ada persoalan lain yang harus saya tindak lanjuti gitu jadi saya tempatkan staff saya yang mungkin hampir 3 menit sekali saya bertelponan karena intensnya kan 3 menit sekali Pak gimana gimana walaupun sekitar jam 11 keluarlah surat penetapan tersangka ya dasarnya adalah tanggal 22 tidak aku perhatikan dilakukan gelar perkara kapan gak tau nah tanggal 22 juga dibuat resume singkat tanggal 22 juga keluar surat penetapan tersangka penangkapan tanggal 22 juga keluar surat penangkapan ya terus juga penahanan ya surat penangkapan dan surat penahanan itu kan yang tanda jalan kan pak pak elmi dirkrim susnya saya bertanya ini posisi pak dirkrim susnya ada di mana gitu kan sebab kalau senyatanya memang posisi dia di pojabat tinggi itu ada di polda susu maka logikanya sebelum pemeriksaan dilakukan maka surat penangkapan dan surat penahanan itu sudah lahir sudah lahir sudah dibuat ini teori ya ini teori ya menyikapi pada persoalan itu saya gak tau kalau pemainnya dia ada di Jakarta tapi artinya mereka melakukan koordinasi yang sangat tapi sebentar sampai sini saya potong itu memang biasanya sudah dibuat karena ketika saya diperiksa pada kasus tempat saya diperiksa dari pagi sampai jam 4 selesai tanda tangan BAP sebagai saksi saya pikir saya pulang bos tenang lah saya kan tiba-tiba saya gak boleh pulang disodori surat set judulnya surat penangkapan tersangka loh tersangka iya saya tanda tangan gak sampai limangnya set surat kedua perintah penangkapan saya bilang lu lengkap gua kan gua di barang skrip kecuali gua keluyuran dimana-mana lu sergap gua penangkapan gak apa itu istilah resmennya penangkapan pak oke tanda tangan set nyambung lagi penahanan jadi itu surat memang disiapkan bos ini saya alami terjadi disiapkan ya kan yang menjadi pertanyaan yang gini pak jadi memang sudah diskenal yang berarti pertanyaan gini yang tiga surat yang bapak tanda tangani itu kan dirinya ada disini juga iya nah kalau saya kan belum tengkau iya iya karena iya keabsahannya bagaimana ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati